Halo guys, selamat datang di channel New BL Series. Jadi di video kali ini, kita akan bahas preview dari BL Thailand terbaru Dangerous Romance Episode 2 yang akan tayang minggu depan. Silom adalah siswa yang sangat cerdas dan baik. Dia peduli dengan teman-temannya dan selalu membantu mereka dalam studi. Sayangnya dia terbatas secara finansial, sehingga harus bekerja keras untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Kang adalah seorang siswa yang sangat kaya, namun sikapnya sangat buruk. Dia selalu melanggar aturan dan bahkan merundung siswa lain. Tapi karena ayahnya sangat berpengaruh, Kang tidak mendapat hukuman yang setimpal dari setiap perbuatannya. Pada suatu hari, Kang merundung teman baik Silom. Dan karena sudah membelanya, Silom malah terlibat dengan Kang dan menjadi target buli mereka. Untuk membereskan semua ini, Silom harus menuruti keinginan Kang dengan mencium temannya. Tapi karena tidak ingin kalah, Silom justru mencium Kang. Sejak saat ini, Kang semakin kesal dan membuli Silom lebih parah lagi. Dia sangat kesal karena merasa tidak bisa mengontrol Silom seperti siswa lain. Kang mulai melakukan hal buruk pada Silom dengan merusak laptopnya. Kang juga tidak membolehkan Silom untuk menggunakan komputer sekolah. Kali ini Kang sudah sangat keterlaluan karena hal yang dia lakukan bisa membuat Silom kehilangan beasiswanya. Terlebih lagi, Silom yang harus membayar hutang tidak memiliki uang lebih untuk memperbaiki laptopnya. Tujuan Kang melakukan ini adalah supaya Silom mau meminjam uangnya untuk membeli laptop baru. Dan dengan begitu, dia bisa mengontrol Silom. Karena lebih sering terlibat dengan Kang, entah bagaimana Silom bisa sampai ke rumah Kang dan bertemu dengan neneknya. Saat neneknya tahu bahwa Silom adalah siswa yang sangat cerdas, dia menyewa Silom sebagai tutor bagi Kang. Tentu saja mereka berdua sangat tidak suka dengan ide itu. Tapi karena nenek Kang menawarkan uang yang besar, Silom pun setuju. Namun Kang tetap tidak mau belajar. Dia bahkan menyuruh Silom untuk mengambil uang neneknya dan tidak usah melakukan tanggung jawabnya. Tapi Silom tetap bersikeras untuk mengajar Kang. Karena dia ingin bisa dipercaya dan terus menjadi tutor Kang sampai seterusnya. Tentu saja semua ini karena uang yang ditawarkan nenek Kang sangat membantu Silom dalam melunasi hutangnya. Jadi di episode selanjutnya, Silom akan terus berusaha mengajak Kang untuk belajar bersamanya. Sejak saat inilah hubungan mereka menjadi semakin dekat dan melalui ini Kang bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke guys, sekian preview dan prediksi yang mungkin akan terjadi di episode selanjutnya. Untuk cerita pastinya, nantikan episode 2 yang akan tayang minggu depan. Mohon maaf jika dikesalahan ya guys. Mohon supportnya dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian suka videonya, tolong tekan tombol like. Thank you so much for watching. Bye-bye. 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 Bye-bye.